Mi, bisa gak menceritakan tentang kondisi di asrama saat ini nih dengan 16 anak dengan warna-warninya Insya Allah kondisi anak-anak di asrama, Alhamdulillah sih Bun Untuk apa namanya, mereka untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya Alhamdulillah mereka baik ya Alhamdulillah Terus ada juga di asrama kami yang memang ada anak yang kebutuhan khusus juga Terus ada juga yang memang anak yang Allah kasih matanya satu Tapi buat saya itu mereka semua anak-anak yang hebat Bun Anak-anak yang ada di asrama itu semua mereka itu hebat Mereka sedang berjuang Mereka sedang berjuang untuk apa ya Untuk cita-cita mereka gitu Tanpa didampingin orang tua mereka Masya Allah ya Ya makanya Kadang kalau misalkan kita lagi capek gitu Kembali lagi kita melihat anak-anak ya Allah Ada amanah yang Allah kasih berupa anak-anak Ada amanah yang Allah kasih berupa anak-anak Bahwasanya mereka itu butuh kita gitu Mereka butuh kita Mereka butuh pengasuhan kita Maka ayo bareng-bareng kita Apa visi misi kita untuk anak-anak Ayo kita jalankan bareng-bareng Seperti itu Insya Allah Apa namanya Allah akan bantu kita Allah akan bersama kita Karena kita tahu ya Bun Allah Apa Hati anak-anak itu Kita titipkan saja sama Allah gitu Bahwasanya Allah yang memegang hati anak-anak kita gitu Maka kita minta banyak-banyak sama Allah Agar anak-anak itu bisa taat sama orang tua Sama guru Sama umi abinya Setidak-tidaknya Jika mereka keluar dari asrama itu Mereka memiliki adab yang baik Seperti itu Amin Allah Selamat menikmati